Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Allah izinkan kita untuk melaksanakan bersama kegiatan dialog atau debat Yang akan memaparkan konsep tentang bolehkah kita berbeda Lalu spesifiknya adalah lebih ke nikah beda agama Kalau disingkat apa biasanya? N-B N-B-E Baik pembicara yang akan kita dengarkan bersama yaitu Mas Ulil Saya panggil mas karena memang masih muda ya Mudah sekali Mudah sekali Dan beliau juga sudah memberikan cool tweetnya juga Sempat kalau mungkin teman-teman menyaksikan di twitter beliau Di at Ulil silahkan di follow Dan juga Ustadz Fahmi juga telah memberikan penjelasan ya Ustadz ya Tentang nikah beda agama Nah cuman ini kan bahasanya masih di media sosial Nah disini teman-teman difasilitasi oleh teman-teman dari YIS, Al-Azhar dan juga Tan Pajil untuk bisa berdialog langsung Kalau ketemu gini gimana? Dek-dekan gak? Ustadz Fahmi biasa ya? Biasa aja Alhamdulillah Hari ini benar-benar dalam rangka untuk kita tolak bul ilmi ya Insya Allah Dan insya Allah ilmu ini juga akan bermanfaat untuk kita ke depan Bahwa baik yang pro dengan NBA Atau nikah beda agama maupun yang kontra Nanti kita akan ambil Apa sih yang paling penting dan pokok Serta poin mana yang akan bisa membuat kita itu Sadar bahwa oh konsep ini memang Pro nya itu dibegini kan Dan kontra nya juga dibegini kan Saya gak bisa sebut nanti kan Jangan-jangan salah simpulan Karena memang belum memaharkan Baik Kedepannya Saya langsung percepat untuk Diskusi hari ini Ada kesepakatan bersama tentang rulesnya Saya akan coba bacakan Yang pertama adalah Peserta diskusi dilarang bersorak Bertepuk tangan dan membuat kegaduan Selama diskusi berlangsung Yang pertama Yang kedua Peserta dilarang menyela Kegiatan pembicaraan Atau ketika pemateri menyampaikan materi Yang ketiga Peserta harus menghormati perbedaan pendapat Dari kedua pembicara Serta kesimpulan dan hasil diskusi nanti Yang keempat Peserta tidak diperkenankan Membawa senjata tajam Dan Atau barang yang membahayakan Kedalam ruang diskusi Walaupun itu ya Bahaya ini Oke Yang berikutnya adalah Handphone peserta harap Disilent ketika Acara berlangsung Yang terakhir Panitia berhak mengeluarkan Peserta diskusi Jika ketentuan yang telah disebut di atas Tidak dipatuhi Bagaimana? Sepakat? Sepakat? Baik Alhamdulillah Syukurillah Wala hawla Wala quatilabillah Untuk pembuka Nanti langsung perkenalan Ke penyampai Pemateri yang pertama Ustaz Fahmi Kita Berikan waktu dulu ke Mas Ulil ya Ya Sesuai tentatifnya Memang Mas Ulil dulu Yang akan menyampaikan Mahparan Baik Sebagai kita Seorang muslim Memang Harus Faham betul Inna dina indallahi islam Dinul islam Sebagai Manhaj atau Pandangan hidup Maka hari ini Kita akan memperdalam Konsep Islamic worldview Dan juga ada Menghadirkan Pandangan secara liberal Dari Mas Ulil Tanpa berpanjang lebar Kita langsung bisa Berikan waktu Untuk pemaparan Pemateri pertama Yaitu Mas Ulil Beliau adalah Co-founder dari Jaringan Islam Liberal Ya Mas ya Baik untuk yang kedua Nanti akan disampaikan Oleh Ustaz Fahmi Beliau sebagai Ulama Yang mewakili Jumhur Dimana beliau yang Kontra dengan NBA ini Baik Kami persilakan Untuk Mas Ulil Segera menyampaikan Waktunya Kita Berikan 15 menit Ya Mas ya Baik Terima kasih Terima kasih Mas moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Mantabi'ahum Bi Iqsanin Ilahi Yudin Amma Baad Terima kasih Kepada Teman-teman Dari Yis Al-Azhar Kalau tidak Salah Yang mengadakan Acara ini Dan Teman-teman Dari Indonesia Tanpa Jil Saya senang sekali Menghadiri diskusi Pada siang hari ini Karena selama ini Saya mendengar Komunitas yang disebut Dengan ITJ ini Tetapi hanya Sayup-sayup saja Di dunia media sosial Sekarang Kopdar Kopi Darat Langsung melihat orangnya Kopinya mana Kopinya Saya senang sekali Saya menghormati Panitia yang mengadakan Acara pada siang hari ini Saya tidak menyebutnya Ini berdebat Tapi diskusi dengan Mas Fahmi Saya kira Saya didahulukan Berbicara di sini Karena Mungkin antara lain Karena saya dari Demokrat Dia dari PAN Suaranya dikit Daripada PAN Ya Saya Sering berdiskusi Dengan Mas Fahmi Secara Media sosial Dan Ketemu Jika beberapa kali Saya senang Akhirnya bisa Berdiskusi dengan Mas Fahmi Oke Kita langsung Kepada pertanyaan Foko Bolehkah Nikah beda agama Dalam Islam Jawaban saya Boleh Ya Jawaban saya Boleh Argumentasinya Adalah Sebagai berikut Di dalam Islam Agama atau Interfaith Marriage Ya jelas Boleh Ya itu Di dalam Kasus Ketika Muslimnya Adalah Laki-laki Pasangan Perempuannya Adalah Bahadul Kitab Nah sekarang Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Di dalam Al-Quran Dibolehkan Nikah beda agama Yang sebaliknya Yaitu Laki-lakinya Non-Muslim Perempuannya Yang muslimah Nah disini Pertanyaan Besarnya Sebetulnya disini Nah tapi Saya sebelum Melanjutkan Jawaban ini Saya ingin Memberikan Beberapa Introduction Atau Pengantar Yang pertama Sebagaimana Kita tahu Islam ini Adalah Agama Yang mengakui Adanya Konsep Kewahyuan Yang berkelanjutan Continuous Revelation Yaitu Bahwa Islam itu Bukan datang Dengan wahyu Yang baru Di dalam Al-Quran Dikatakan bahwa Ma kun tu bid'an Minar rusul Saya ini Muhammad Bukan Putusan Yang Membawa Sesuatu Yang baru Sama sekali Tetapi Menyempurnakan Sesuatu Yang datang Sebelumnya Dan wahyu Daripada Islam Adalah wahyu Yang merupakan Kelanjutan Daripada Wahyu-wahyu Yang datang Sebelumnya Jadi Karena itu Di dalam Salah satu Rukun Islam Salah satu Pilar Atau Fondasi Keimanan Islam Adalah Kita percaya Kepada Rasul-rasul Yang datang Sebelum Nabi Muhammad Dan juga Kepada kitab-kitab Yang turun Kepada mereka Adapun Urusan Kitab Mereka Itu Mengalami Distorsi Atau Tidak Itu Persoalan Lain Tetapi Bahwa Di dalam Fondasi Keimanan Kita Kita Diharuskan Untuk Beriman Kepada Wahyu-wahyu Yang sebelumnya Itu jelas Jadi Konsep Wahyu Di dalam Islam Adalah Wahyu Yang berkelanjutan Continuous Revelation Islam Bukan Menolak Wahyu Sebelumnya Tetapi Mengkonfirmasi Dan Menambahkan Hal Yang baru Karena Itu Kerasulan Muhammad Oleh Nabi Digambarkan Bu'u'idh Li'utam Mimamak Harimal Akhlak Kami Dihutus Kepada Manusia Untuk Menyempurnakan Akhlak Jadi Bukan Membawa Akhlak Baru Menyempurnakan Yang sudah Ada Yang sudah Baik Ditambahkan Sesuatu Yang baru Nah Karena Nah ini Konsekuensi Logisnya Dari Konsep Ini Konsep Tentang Continuous Revelation Adalah Karena Kita Menganggap Wahyu Yahweh Sebelum Islam Itu Bagian Dari Wahyu Besar Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Manusia Maka Kita Boleh Mengawini Mereka Mengawini Perempuan Perempuan Mereka Karena Mereka Dianggap Sebagai Bagian Dari The Community Of Revelation Sebagai Bagian Dari Masyarakat Wahyu Atau Dalam Al-Quran Disebut Sebagai Ahlul Kitab Makanya Kita Dibolehkan Dan itulah Yang disebutkan Di dalam Surah Al-Ma'idah Wal-Muhsonatu Minalladzina Utul Kitabah Minqablikum Khilullahum Jadi Orang-orang Perempuan Yang Dari Kalangan Ahlul Kitab Yang Mereka Adalah Orang-orang Perempuan Yang Muhson Yang Apa Yang Terhormat Ya Dalam Tafsir Disebut Al-Muhsonatu Ditafsirkan Sebagai Al-Mar'atul Afifah Perempuan Yang Yang Terhormat Yang Ceis Yang Punya Kehormatan Diri Dia Bukan Seorang Yang Murahan Atau Apa Dia Al-Mar'atul Afifah Perempuan Perempuan Ahlul Kitab Itu Dibolehkan Untuk Kalian Kawin Jadi Di dalam Al-Quran Jelas Dibolehkan Apa Itu Nikah Beda Agama Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Tadi Saya Sebutkan Kalau Nikah Beda Agama Ditanyakan Apakah Boleh Dalam Quran Boleh Tapi Dalam Muslim Perempuannya Ahlul Kitab Nah Sekarang Sebaliknya Boleh Enggak Kalau Sebaliknya Nah Begini Saya Sendiri Tidak Mengatakan Bahwa Kawin Beda Agama Itu Saya Anjurkan Saya Tidak Pernah Menganjurkan Nikah Beda Agama Saya Kalau Saya Ditanya Oleh Peneliti Ada Banyak Teman S1 S2 Yang Meneliti Mengenai Pemikiran Jill Misalnya Tanya Kepada Saya Terhadap Masalah Ini Saya Bilang Begini Atau Ada Teman-teman Yang Ingin Nikah Beda Agama Saya Ditanya Apa Itu Pendapat Saya Atau Minta Konsultasi Kepada Saya Saya Bilang Begini Nikah Itu Memang Seharusnya Ada Kesamaan Antara Laki-laki Perempuan Terutama Dalam Isu Yang Sensitive Yaitu Agama Jadi Sebaiknya Memang Nikah Itu Nikah Yang Agamanya Sama Antara Pasangan Yang Satu Dengan Pasangan Yang Lain Karena Tidak Semua Orang Siap Dengan Kondisi Beda Agama Dalam Satu Keluarga Oleh Karena Itu Nikah Yang Ideal Adalah Nikah Yang Laki Dan Perempuannya Diikat Dengan Satu Agama Yang Sama Tetapi Kalau Seandainya Ada Satu Situasi Dimana Seorang Laki-laki Yang Muslim Kemudian Bertemu Dengan Seorang Perempuan Yang Non-muslim Terutama Yang Beragama Kristen Atau Yahudi Dan Kita Tidak Bisa Menduga Bagaimana Orang Itu Berjumpa Dengan Pasangannya Karena Cinta Tidak Bisa Direkayasa Cinta Tidak Bisa Direkayasa Kalau Putus Sakitnya Disini Nah Cinta Tidak Bisa Direkayasa Kalau Terjadi Suatu Kasus Dimana Seorang Laki-laki Muslim Berjumpa Dengan Perempuan Non-muslimah Dan Dia Jatuh Cinta Dan Tidak Bisa Dipisahkan Dari Dia Dan Hidupnya Akan Berantakan Jika Dia Putus Dari Dia So What Bagaimana Agama Tidak Bisa Mengabaikan Situasi Seperti Ini Saya Mengatakan Dalam Situasi Seperti Itu Dan Kedua Pasangan Itu Siap Menghadapi Resiko Nikah Beda Agama Saya Katakan Boleh Boleh Pertama Tama Bolehnya Karena Kaidah Umum Yang Dijumpai Dalam Fikir Situasi Darurat Anda Boleh Tidak Setuju Dengan Saya Situasi Darurat Membolehkan Sesuatu Yang Sebelumnya Tidak 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 Boleh Dilakukan Dalam Situasi Yang Normal Itu Kaidah Dasarnya Dalam Fikir Islam Dan Itu Diakui Art Argumen Saya Yang Kedua Kenapa Saya Bolehkan Nikah Beda Agama Dalam Kasus Kalau Bukan Kalau Kasusnya Laki-lakinya Muslim Jelas Itu Dalam Quran Boleh Kalau Sebaliknya Boleh Enggak Saya Katakan Boleh Saya Katakan Boleh Sebab Kalau Kita Telak Surah Apa Itu Al-Ma'idah Ayat Yang Tadi Ayat 5 Tadi Dan Perempuan-perempuan Muhsonah Dari Ahlil Kitab Yang Datang Sebelum Kalian Itu Mereka Diperbolehkan Mereka Boleh Anda Kalini Di Dalam Ayat Ini Kalau Anda Baca Di Dalam Ayat Ini Kalau Anda Baca Sebetulnya Tidak Ada Penegasan Eksplisit Yang Melarang Perempuan Muslimah Dikawini Oleh Laki-laki Non-Muslim Dia Hanya Mengatakan Surat Itu Ayat Itu Bahwa Laki-laki Muslim Boleh Mengawini Kitab Bia Sebaliknya Tidak Ada Maskut Anhu Dalam Istilah Fikirnya Tidak Dibicarakan Pertanyaannya Apakah Keharaman Nikah Beda Agama Dalam Kasus Ini Dicakup Di Dalam Ayat Yang Lain Misalnya Ayat Dalam Surah Al-Baqar Walat 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 Jangan Kalian Orang-orang Para Awliya Para Para Wali-wali Perempuan Jangan Menikahkan Anak-anak Perempuan Kalian Kepada Orang Mushrik Apakah Apakah Keharaman Menikahi Seorang Perempuan Muslimah Oleh Laki-laki Non-Muslim Dicakup Di dalam Ayat Ini Saya katakan Tidak Sebab Ayat Ini Jelas Redaksinya Disitu Hanya Berbicara Mengenai Orang-orang Mushrik Ahnul Kitab Tidak Termasuk Di dalam Mushrik Dalam Pengertian Ini Sebab Kalau Ahnul Kitab Itu Masuk Dalam Pengertian Mushrik Di dalam Ayat Dalam Surah Al-Baqarah Itu Saya Ini Tidak Terbiasa Menghafalkan Nomor-nomor Ayat Di NU Itu Yang terbiasa Kita Langsung Hafal Ayatnya Tapi Tidak 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 Hafal Nomernya Jadi Kalau Saya Tidak Sebut Nomernya Mohon Maaf Karena Saya Terbiasa Dalam Tradisi NU Kayak Gitu Mohon Maaf Nomernya Berapa Mas Yang Al-Baqarah Tadi Kata-kata Musyrik Atau Redaksi Musyrik Di dalam Ayat Tadi Itu Tidak Mencakup Ahlul Kitab Di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 5 Tadi Kenapa Karena Al-Ma'idah Karena Kalau Ahlul Kitab Itu Musyrik Dari Awal Dalam Pengertian Al-Baqarah 2.20 Itu Atau 2.21 Dengan Sendirinya Tidak Diperbolehkan Seorang Laki-laki Muslim Menikahi Seorang Ahlul Kitab Perempuan Atau Kitab Bia Kalau Mereka Itu Musyrik Dalam Pengertian Al-Baqarah Tadi Karena Ahlul Kitab Dikeluarkan Dari Kategori Musyrik Maka Mereka Dibolehkan Untuk Dinikahi Laki-laki Muslim Jadi Istilah Musyrik Di dalam Ayat Tadi Wala Tunggihul Musyrikina Hatayu Minu Itu Musyrik Disitu Sebetulnya Adalah Musyrik Dalam Pengertian Kufar Ahli Makkah Kenapa Kenapa Mereka Tidak Diperboleh Untuk Dikawini Oleh Orang Islam Karena Menurut Saya Salah Satu Alasannya Karena Alasan Politik Karena Mereka Ini Orang-orang Yang Memusuhi Orang Islam Jadi Konteks Politik Permusuhan Antara Orang Islam Di Madinah Dengan Orang-orang Kufar Di Makkah Dan Orang-orang Muslim Di Madinah Terancam Eksistensinya Oleh Orang-orang Kufar Di Makkah Jadi Sebetulnya Ada Konteks Itu Nah Saya Ingin Menyelanjurkan Bahwa Ketika Kita Memahami Al-Quran Kita Juga Harus Memahami Konteks Jadi Saya Ingin Mengatakan Bahwa Bahwa Di Dalam Al-Quran Sendiri Larangan Eksplisit Terhadap Seorang Apa Itu Laki-laki Non-Muslim Menikahi Seorang Muslimah Itu Tidak Ada Kalau Larangan Seorang Muslim Menikahi Seorang Musyrik Atau Musyrikah Ada Tapi Saya Katakan Tadi Istilah Musyrik Disini Adalah Istilah Yang Berlaku Untuk Orang-orang Kufar Ahli Makkah Tapi Tidak Mencakup Orang-orang Ahlu Kitab Nah Saya Ingin Tutup Penyataan Ini Dengan Sedikit Membahas Soal Pandangan Mu'i Pandangan Dua Menit Mas Dua Menit Ya Mu'i Di Dalam Fatwanya Itu Melarang Nikah Beda Agama Dalam Dua Kasus Sekaligus Kalau Tidak Salah Ya Mau Dikoreksi Kalau Salah Mas Fahli Nikah Apa Fatwa Mu'i Mengatakan Bahwa Muslim Laki-laki Maupun Perempuan Tidak Boleh Menikahi Seorang Perempuan Ahlu Kitab Ataupun Seorang Laki-laki Kitab Tidak Boleh Nah Menurut saya Fatwa Mu'i Ini Makanya Dalam Di dalam TV1 Saya Katakan Sebetulnya Mu'i Ini Pandangannya Liberal Karena Menyalahi Al-Quran Sebetulnya Al-Quran Jelas Mengatakan Bahwa Kalau Laki-lakinya Muslim Boleh Mengawini Kitab Tapi Mu'i Mengatakan Tidak Dengan Tafsiran Karena Ini Untuk Menutup Kemungkinan Terjadinya Madorat Jadi Ini Tafsiran Yang Sebetulnya Liberal Terhadap Al-Ma'idah Sebetulnya Jadi Mu'i Pun Juga Liberal Sebetulnya Walaupun Tidak Mengaku Sebagai Liberal Nah Itu Pandangan Saya Nanti Kita Bisa Teruskan Dengan Diskusi Semoga Cukup Menjelaskan Posisi Saya Dalam Isu Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Tadi Lihat Teman-teman Itu Manggut Manggut Itu Maksudnya Apa Setuju Oke Bismillah Untuk Menengahi Jadi Mari Kita Bersolat Bismillah Sudah Sudah Kita Masuk Lagi Ke Sesi Yang Kedua Tadi Sudah Kita Dengarkan Pemaparan Dari Mas Ulil Saya Harapkan Ada Catatan Catatan Yang Nanti Ditanyakan Yang Bagus Untuk Sesi Kedua Kita Berikan Kepada Ustaz Fahmi Salim Monggo Diterangkan Ustaz Untuk Argumentasi Dan Pemaparan Ilmiahnya Seputar Nikah Beda Agama Untuk Perspektif Yang Kontra Silahkan Tolong Buka Slide Slide Yang Kedua 29 29 Tolong Dimatikan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Waqafa Wa Salatu Wa Salam Ala Rasulih Al-Mustafa Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ahli Al-Sidqi Wa Al-Wafa La Hawla Wala Quwata Ila Billah Mab Hadirin Yang Saya Hormati Saya Muliakan Saya Cintai Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga Mas Ulil Yang Saya Hormati Dan Yang Saya Respekti Karena Sama-sama Di Kubu KMP Oh Iya Kita Sama Ya Secara Politik Kita Satu Kubu Baik Catat Catat Jadi Saya Pernah Ngetweet Setajam-tajamnya Perbedaan Pandangan Keagamaan Saya Dengan Mas Ulil Ini Ada Satu Yang Menyatukan Yaitu Mengkritik Jokowi Jadi Dalam hal ini Kita Sehati Dan Apa Namanya Seperjuangan Dan setelah itu Diklaim PKS Katanya Kalau Mengkritik Jokowi Ini Langsung Dituduh PK Oke Lanjut Saya Sangat Senang Ada Di Tempat Ini Walaupun Sebenarnya Kita Berharap Ini Tempatnya Bisa Lebih Besar Dan Bisa Menampung Lebih Banyak Orang Karena Saya Tahu Banyak Yang Kecewa Dan Tidak Dapat Masuk Ke Ruangan Ini Karena Alasan Teknis Keterbatasan SID Dan Lain Sebagainya Dan Yang Anehnya Kenapa Aula Al-Azhar Itu Tidak Diperbolehkan Untuk Acara Ini Sebagai Pengundang Ini Yis Al-Azhar Bertanggung Jawab Padahal Saya Sudah Menjamin Ini Yang Datang Ini Perwakilan MUI Kok Dilarang Larang Sayanya Jadi Nanti Judulnya Al-Azhar Melarang MUI Bukan Jadi Melarang Ulil Gitu Kan Ini Repot Nanti Sosdara Yang Berbahagia Tadi Kita Sudah Mendengarkan Paparan Mas Ulil Memang Beliau Ini Tadi Sempat Juga Berseloroh Saya Ini Males Untuk Menulis Pandainya Berbicara Memang Beliau Ini Pandai Bicara Luar Biasa Saya Sampai SMS Mas Kalau Sampai Itu Benar-benar Lurus Pemahaman Islamnya Udah Anak Mantunya Kiai Punya Pondok Besar Penguasaan Kitab Kuningnya Bagus Ini Sampai Bisa Jadi Kiai Besar Saya Bilang Kalau Lurus Lurus Saja Gimana Mas Cuma Sayang Ini Nampaknya Sengaja Tidak Mau Lurus Sengaja Begitu Sosdara Yang Berbahagia Baiklah Saya Akan Sampaikan Paparan Sebelum Saya Masuk Dalam Inti Argumentasi Mengapa Para Ulama Islam Sepanjang Masa Dari Semua Kalangan Mazhab Yang Mutabar Di Dunia Islam Ini Mengharamkan Kawin Beda Agama Dan Ada Yang Membolehkan Dalam Satu Kasus Yang Tadi Yaitu Dimana Laki-Laki Muslim Boleh Menikahi Wanita Ahlul Kitab Atau Al-Kitabiyah Sebelumnya Ini Kita Berangkat Dari Satu Fakta Dan Realita Sejak Era Reformasi Kita Tahu Ada Ruang Yang Sangat Lebar Dibuka Bagi Kebebasan Berpendapat Kita Dikejutkan Pada Tahun 2001 2002 2001 Waktu itu Mas Ulil Mendirikan Jil 2002 Ini Langsung Ada Keluar Buku Tulisan Kawan-kawan Yang Dikelompokkan Diklasifikasikan Sebagai Cendikiawan Liberal Ini Menulis Buku Fikih Lintas Agama Salah Salah Satu Ide Yang Paling Kontroversial Dan Memancing Reaksi Keras Dari Majlis Ulama Juga Dari Ulama Ulama NU Dan Muhammadiyah Adalah Buku Ini Juga Menyinggung Dan Ingin Mementahkan Kembali Persoalan Yang Menurut Para Ulama Itu Sudah Dianggap Kotni Dan Sudah Dikunci Yaitu Soal Perkawinan Beda Agama Di Dalam Buku Fikih Lintas Agama Disebutkan Bahwa Pernikahan Beda Agama Dapat Dijadikan Sebagai Salah Satu Ruang Yang Mana Antar Penganut Agama Dapat Saling Berkenalan Secara Lebih Dekat Kedua Bahwa Tujuan Dari Berlangsung Berlangsung Pernikahan Itu Adalah Membangun Tali Kasih Dan Rahmah Tali Sayang Al-Mawaddah Warahmah Di Tengah Rentannya Hubungan Antar Agama Saat Ini Maka Pernikahan Beda Untuk Membangun Toleransi Dan Kesepahaman Antara Masing-masing Pemeluk Agama Ini Satu Pernyataan Yang Sangat Unik Menurut Saya Ketika Perkawinan Beda Agama Ini Lalu Dikait-kaitkan Dengan Soal Toleransi Dan Kesepahaman Antar Umat Beragama Padahal Bangsa Indonesia Dalam hal ini Umat Islam Dalam Soal Menjadi Contoh Toleransi Dan Selama Itu Pula Tidak Ada Keberatan Dari Non-Muslim Kenapa Umat Islam Ini Mengharamkan Anak Perempuannya Untuk Kawin Dengan Kita Dan Tidak Ada Mereka Non-Muslim Menuduh Umat Islam Ini Intoleran Hanya Karena Mengharamkan Anak Perawannya Anak Gadisnya Kawin Dengan Anak Laki-laki Mereka Ini Menjadi Satu Hal Yang Menarik Ketika Wacana Diskursus Keagamaan Ini Sudah Melebar Kemana-mana Tidak Lagi Berlandaskan Kepada Teks Nas-nas Ad-Diniyah Teks-teks Keagamaan Memahami Teks-teks Keagamaan Itu Ada Kaidahnya Tidak Bisa Liar Tidak Bisa Bebas Sebebas Bebasnya Atau Hanya Menggunakan Common Sense Hanya Menggunakan Cara Berfikir Pendek Kalau Boleh Dikatakan Dangkal Oleh Sebab Itu Masalah Hukum Terutama Dalam Persoalan Regulasi Perkawinan Ini Di Dalam Ajaran Islam Al-Quran Dan Sunnah Ini Sangat Ketat Salah Satu Ajaran Di Dalam Agama Islam Yang Diatur Sedemikian Rinci Dan Ketat Selain Persoalan Ibadah Mahdoh Solat Zakat Puasa Haji Yang Semua Itu Bentuk Ritual Murni Yang Tidak Boleh Direkayasa Oleh Otak Dan Akal Manusia Di Luar Itu Yang Ibadah Mahdoh Juga Ada Ibadah Sifatnya Ibadah Sosial Ibadah Sosial Ini Juga Dirinci Secara Ketat Dan Terperinci Terukur Seperti Misalnya Masalah Regulasi Tentang Kewarisan Regulasi Tentang Perkawinan Perceraian Itu Dirinci Secara Termasuk Masalah Apa Yang disebut Dengan Pidana Sangsi Sangsi Bagi Pidana Seperti Kisos Kemudian Juga Apa Namanya Hudut Dan Sebagainya Itu Diatur Secara Rinci Karena Disitu Tidak Boleh Ada Ruang Spekulasi Spekulasi Dari Akal Manusia Untuk Campur Tangan Atau Intervensi Karena Ini Akan Membahayakan Akan Apa Namanya Bisa Mengubah Struktur Sosial Di Dalam Ajaran Islam Jadi Ada Dua Aspek Ada Aspek Ibadah Murni Ibadah Mahdo Itu Tidak Bisa Kita Merubah Struktur Yang Sudah Ditetapkan Itu Karena Bisa Mengacaukan Persoalan Peribadatan Murni Ada Juga Yang Dalam Secara Peribadatan Sosial Tadi Seperti Perkawinan Perceraian Pidana Batasan Aurat Jilbab Kemudian Perkawinan Dan Sebagainya Itu Juga Ini Tidak Diberikan Ruang Bagi Akal Manusia Untuk Lebih Jauh Untuk Mengotaati Dalam Masalah Hukum Apalagi Dalam Hukum Islam Kita Memiliki Patokan Bahwa Ketetapan Hukum Yang Sudah Ditetapkan Dalam Al-Quran Itu Halal Dia Berlaku Halal Sampai Hari Kiamat Dan Ketetapan Hukum Yang Sudah Diberikan Status Haram Itu Juga Berlaku Sampai Hari Kiamat Hukum Di Dalam Islam Ini Bersifat Pasti Dan Tidak Bisa Berubah Hanya Karena Adanya Perubahan Sosial Jadi Metode Pemahaman Teks Itu Sangat Terkait Dengan Makna Semantik Daripada Teks Tersebut Dan Tidak Boleh Dirubah Hanya Karena Berdasarkan Perubahan Perubahan Sosial Ini Yang Menjadi Patok Pertama Kita Sebab itu Upaya Upaya Untuk Menyusupkan Praduga Praduga Subjektivitas Relativitas Sejarah Nah Kalau Tadi Mas Ulil Menyatakan Bahwa Ada Asumsi Kalau Menurut Saya Bahwa Ada Pelarangan Terhadap Kawin Beda Agama Terutama Dengan Kufar Musyrik Ahli Makkah Itu Kan Ada Permusuhan Kalau Menurut Akal Yang Lain Mas Yang Lain Itu Bisa Jadi Juga Beda Kalau Menurut Mas Ulil Itu Menurutnya Adalah Ada Permusuhan Nah Bagaimana Kalau Tidak Ada Permusuhan Kalau Tidak Ada Permusuhan Apakah Itu Jadi Halal Kalau Terus Permusuhan Itu Lalu Kemudian Otomatis Jadi Haram Nah Kalau Hukum Mengikuti Perubahan Perubahan Sosial Yang Tidak Pas Tidak Tetap Itu Itu Dipraktekkan Dan Dijalankan Diterima Para Fukuha Maka Ini Akan Merusak Sistem Struktur Ya Di Tengah Tengah Umat Islam Oke Itu Yang Pertama Yang Kedua Berikutnya Dislet Terusnya Kita Lihat Disini Misalnya Terus Ada Gambar Sayangnya Ini Contoh Contoh Gambar Berikutnya Mas Contoh Gambar Disini Yang Menjadi Pemerannya Sayangnya Bukan Mas Ulil Ini Yang Perkawinan Beda Agama Yang Difasilitasi Oleh Dosen Kita Beliau Mengatakan Tidak Menganjurkan Sayangnya Begitu Tapi Membolehkan Orang Kalau Mau Kawin Beda Agama Sama Saja Sebenarnya Hanya Beda Beda Tipis Sayangnya Ini Pemeran Sinetron Ini Kita Pengen Mas Ulil Berani Atau Tidak Untuk Melaksanakan Kawin Beda Agama Berikutnya Disini Ada Beberapa Buku Yang Mempromosikan Dan Mempropagandakan Kawin Beda Agama Berikutnya Itu Ada Empat Buku Sejauh Pengamatan Saya Misalnya Ada Buku Kado Cinta Pasangan Beda Agama 101 Menjawab Masalah Nikah Beda Agama Ada Pernikahan Beda Agama Memuar Cintaku Yang Tulis oleh Muhammad Munib Dan Ahmad Nur Kholis Ini Pelaku Praktek Perkawinan Beda Agama Ini Alasannya Ini Menarik Sebelum Ada Gambar Ini Coba Sedara Bisa Lihat Tulisan Itu Alasan Yang Membolehkan Kawin Beda Agama Ini Menurut Penulisnya Dan Pelaku Kawin Beda Agama Ini Menarik Sama Sekali Berbeda Dengan Mas Ulil Yang Seolah Beristidlal Berdalil Dengan Ayat Ayat Dan Kitab Kitab Tafsir Tapi Ini Tidak Sama 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 Dalil Dalil Akli Sama Yang Pertama Bahwa Tujuan Pokok Kadiran Agama Adalah Menjadi Norma Kebaikan Menikah Adalah Fitrah Lalu Yang Ketiga Cinta Itu Dorongan Suci Ciptaan Allah Dalam diri Setiap Manusia Yang Kalau Tadi Kenapa Harus Dibeda Bedakan Kalau Mengikuti Batasan Deklarasi Human Rights Versi BBB Memang Tidak Ada Pembatasan Perkawinan Tidak Boleh Dibatasi Baik Oleh Etnis Oleh Kesukuan Oleh Geografis Oleh Agama Sekalipun Tapi Kalau Islam Itu Ada Dibatasi Yang Tidak Dibatasi Oleh Islam Silahkan Kita Menikah Beda Suku Beda Etnis Beda Warna Kulit Silahkan Tetapi Ada Pembatasan Yang Diberikan Diregulasi Oleh Islam Ini Dalam Soal Agama Soal Keyakinan Karena Itu Terkait Nanti Dengan Persoalan Persoalan Teknis Persoalan Bagaimana Mewujudkan Sakinah Mawad Dahwar Mah Itu Secara Teknis Sampai Ada Cendikiawan Yang Mengatakan Justru Perkawinan Beda Agama Ini Justru Akan Membawa Kepada Perpecahan Karena Semakin Banyak Perbedaan Di Dalam Rumah Tangga Potensi Perpecahan Itu Besar Menikah Itu kan Untuk Tenang Diupayakan Dicari Kesamaan Kesamaan Yang Lebih Banyak Kalau kita Ingin Lebih Tenang Mawad Dahwar Rahma Upayakanlah Kesamaan Kesamaan Yang Lebih Banyak Terutama Dalam Hal Agama Yang Menariknya Ini Yang keempat Adalah Dia Mengatakan Nba 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 Merupakan Syariat Suci Solusi Dan Alternatif Yang Lebih Baik Serta Lebih Membawa Kebaikan Bagi Kedua Pasang Daripada Memilih Jalan Non Syariat Saya ingat Saya Waktu Debat Di TV Wan Mas Ulil Juga Mirip Mengatakan Seperti Daripada Kumpul Kebo Lebih Baik Kawin Beda Agama Ini Kan Berbahaya Solusi Yang Sebenarnya Tidak Diterima Oleh Agama Islam Jadi Berikutnya Ini Kalau kita melihat Dalil Sekarang kita melihat Dalil Tadi Apa yang disampaikan Mas Ulil Ini Bahwa Saya akan menjawab Dari dua sisi Pertama Untuk Menjelaskan Mendudukan Ayat-ayat Yang di dalam Al-Quran itu Berbicara Tentang Keharaman Kawin Beda Agama Yang kedua Menjawab Masalah Fatwa Majlis Ulama Untuk Meluruskan Ini Yang pertama Kalau kita Bicara Masalah Dalil Dalil Itu Kita Sepakat Dari Tiga Ayat Utama Yang berbicara Tentang Perkawinan Beda Agama Ini Yaitu Pertama Al-Baqarah Al-Baqarah Kita tahu Dia turun Di awal-awal Hijrah Nabi Kemadina Turun Pada Tahun Kedua Hijriah Kita Sepakat Itu Itu Banyak Kitab-kitab Tarikh Quran Dan Juga Asbabun Tertib Nuzul Mengatakan Demikian Sehingga Ayat itu Jelas Berbicara Di awal Sekali Tentang Hukum Perkawinan Dengan Non-Muslim Dalam hal ini Konteknya Mushrikin Baik Kepada Mushrik Laki-laki Maupun Kepada Mushrik Perempuan Umat Islam Haram Menikah Dengan Mereka Ini Poin Pertama Yang Kedua Surat Al-Mumtahinah Al-Mumtahinah Ini Itu Secara Umum Global Berbicara Tentang Bagaimana Pengujian Keimanan Perempuan Muslimah Muminah Dalam Hijrah Jadi Konteknya Hijrah Jadi Hijrah Itu kan Tidak Sekaligus Dilakukan oleh Umat Islam Sahabat Nabi Tidak Langsung Semuanya Hijrah Plak Bersama Nabi Langsung Kemarin Nah Tidak Itu Ada Masih Banyak Yang Tercecer Sampai Sulhul Hudaibiyah Pada Tahun Kelima Ketujuh Itu Masih Ada Sahabat Termasuk Wanita-wanita Muslimah Yang Lalu Kemudian Orang-orang Ahli Makkah Ini Yang Kemudian Masuk Islam Lalu Bagaimana Statusnya Dengan Laki-laki Suaminya Yang Tidak Masuk Islam Nah Disini Turunlah Ayat Ini Jadi Berbicara Tentang Hijrah Itu Turunlah Ayat Yang Kesepuluh Dari Surat Al-Mumtahinah Intinya Adalah Intinya Bahwa Tidak Boleh Umat Islam Dalam hal ini Rasulullah Mengembalikan Wanita-wanita Yang berhijrah Itu Yang sudah Masuk Islam Beriman Dikembalikan Kepada Pihak Pihak Makkah Atau Dikembalikan Kepada Suaminya Yang Masih Musyrik Nah Memang Ada pendapat Para Beberapa Tafsir Dalam Tafsir Bil-Masul Mengatakan Bahwa Ini yang Dimasuk Dengan Kufar Disitu Adalah Musyrikin Makkah Tapi Jangan Salah Ada Juga Riwayat-riwayat Di dalam Tafsir Tabari Bahwa Kufar Itu Bukan Hanya Untuk Musyrikin Tapi Golongan Kufar Ahli Makkah Kufar Musyrikin Makkah Artinya Kufar Ini Kenapa Digunakan Istilah Itu Dalam Ayat Ini Itu Supaya Mencakup Umum Bersifat Generalis Kufar Itu Merujuk Kepada Ayat Surah Al-Bayina Lam Yakunilladina Kafaru Min Ahlil Kitabi Wal Musyrikinah Jadi Yang Dikatakan Kafir Itu Sederhana Tidak Usah Ribet-ribet Yang Masuk Di Dalam Cakupannya Termasuk Adalah Ahlul Kitab Dan Mushrik Intinya Mereka Ini Dikatakan Tidak Beriman Kepada Al-Quran Dan Tidak Mau Mengakui Kerasulan Muhammad Itulah Orang Kafir So Semua 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 Tidak Beriman Pada Quran Yang Tidak Meyakini Kerasulan Muhammad Dia Kafir Dan Itu Masuk Dalam Cakupan Lahunna Hilullahum Walahum Yahiluna Lahunna Jadi Saya Tidak Tuju Kalau Ada Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Tidak Ada Pelarangan Eksplisit Muslimah Kawin Dengan Laki-laki Non-muslim Baik itu Halul Kitab Maupun Mushrik Itu Tercakup Di Dalam Surat Al-Mumtahinah Ayat 10 Kalau Bicara tentang Mushrikin Jelas Ayatnya Bakura 221 Kalau Bicara Tentang Ahlul Kitab Dan Mushrikin Ditegaskan Lagi Dalam Surat Al-Mumtahinah Ayat 10 Ini Lalu Kemudian Ada Ayat 5 Al-Ma'idah Ayat 5 Surah 5 Itu Memberikan Taksis Mengeluarkan Hukum Bagaimana Seandainya Perempuan Ahlil Kitab Ini Dikawini Oleh Laki-Laki Muslim Maka Dinyatakan Quran Boleh Artinya Di luar Pernikahan Ini Maka Itu Tidak Diperbolehkan Berdasarkan Dua Ayat Yang Turun Sebelumnya Nah Saya Kira MUI Tidak Menyalahi Apa Namanya Ketentuan Ketentuan Quran Ini Sebagaimana Yang saya Sampaikan Di Kultuit Saya Bahwa MUI Meskipun Di dalam Quran Secara Nyata Membolehkan Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab Tapi Memilih Koul Mu'tamat Karena Ayat Itu Banyak Perselisian Para Ulama Ada Seperti Misalnya Kalangan Ulama Sahabat Ibn Umar Melarang Dan Menganggap Wanita Ahlul Kitab Sudah Mushrik Karena Dia Menyekutukan Allah Mengakui Trinitas Dan lain Sebagainya Ada Juga Yang Mengatakan Walaubagaimanapun Dia tetap Ahlul Kitab Tidak Mushrik Tapi Itu Masuk Dalam Cakupan Nah 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 Seperti Itu Barangkali Yang Dapat Saya Sampaikan Ya Sekilas Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Mohon maaf Kelebihan Lima Menit Karena Saya tadi Mau motong Tapi kalau Menjelasannya Kepotong Bahaya Juga Goyang Nanti Disini Oke Kita Akan Buka Diskusi Tapi Kita akan Break dulu Setelah ini Kita Beri Kesempatan Kepada Jamaah Sekalian Untuk Sholat Ashar Dan juga Ada Coffee Break Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Kita udah selesai Pengecoran Rooftop Itu Apa Tangga buat kebawah Yang ini di atas Buat torrent Dua biji Ini semua udah dikeliling Tembok Ini untuk Lentai Untuk Buat Futsal Buat Futsal Buat Jemuran Buat Tanaman Hidroponik Juga Insyaallah Terus support Teman-teman Alhamdulillah Terus selesai Pengecorannya Semuanya Ya Ini progres Kita terbaru Dan Jadi buat Olahraga Buat Utilities Ya Multiguna Nah kita turun Sini semua Ini lantai tiga Ini untuk Asrama Ya untuk Kamar-kamar Untuk kamar-kamar Dan Nah disitu Mushallah Nanti disitu Mushallah Ya Ini kamar-kamar Dan musallah Buat Santri-santri Tahfiz kita Insyaallah Nah ini Lentai dua Kita turun Ini untuk Kelas-kelas Ya Kelas-kelas Tahfiz Kelas-kelas Tadabur Insyaallah Semoga Sudah jadi Alhamdulillah Bukan dukungan Antur semua Nah tinggal kebawah Disini buat Aula Aula semua Disini ya Mohon doanya Terus Mudah-mudahan Berkah Mudah-mudahan Dipe jadi Finishing Kira-kira Finishingnya Ini butuh Satu setengah M lagi Ya Mudah-mudahan Al-Fatihah Al-Fahmu Institut Mempersembahkan Serangkaian Buku Karya Ustadz Fami Salim LCMA Buku Pesan-pesan Tauhid Untuk Negeri Di Masa Pandemi Buku Mutiara Ilmu-ilmu Al-Quran Ada Diskon 20% Untuk Buku Tafsir Sesat 58 Esai Kritis Wacana Islam Di Indonesia Dan Buku Kritik Terhadap Studi Al-Quran Kaum Liberal Anda dapat Pemesannya Melalui Layanan Whatsapp Di nomor 0877 063 7192 Dengan Format Pemesanan Ketik Nama Alamat Lengkap Nomor Handphone Dan Jumlah Buku Yang Diorer Ongkos Kirim Di luar Harga Buku Dan Menyesuaikan Wilayah Dengan Paket Standar Lampirkan Juga Bukti Transfer Anda Ke Rekening BNI Syariah Di 0631 748 573 Tunggu Apa Lagi Pesan Sekarang